Jelang Piala Presiden, Madura United bergeser ke Bali 3 laga pembuka Madura United di Piala Presiden 2024 Jelang Piala Presiden, Madura United bergeser ke Bali Laskar Sape Kerab segera bergeser ke Pulau Dewata Bali untuk memulai perjalanan di turnamen pramusim Piala Presiden yang akan bertanding pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 mendatang Persiapan Madura United di Yogyakarta sudah berlangsung sejak awal bulan Juli ini dan menjadi salah satu peserta turnamen Piala Presiden yang tergabung di grup B Seluruh pemain baru Madura United juga langsung menjalani latihan bersama rekan lainnya di bawah Asuhan Widodo Cahyono Putro, mengingat peserta yang akan dihadapi merupakan tim tangguh Nampak dalam latihan terakhir pemain asing baru asal Brazil, yaitu Maxwell Casio juga bergabung dengan Lulinha, Iran Junior, Dida dan pemain L lainnya sebelum bergeser ke Bali Dalam unggahan terbaru, akun media sosial tim berjuluk Laskar Sape Kerab ini nampak latihan game dilakoni personel Madura United, jelang Piala Presiden Akhir dari pemusatan latihan di Yogyakarta Laskar Sape Kerab akan bertolak langsung ke Pulau Dewata dalam gelaran Piala Presiden 2024-2025 tulis akun at madurauniter.fc 3 laga pembuka Madura United di Piala Presiden 2024 Madura United siap unjuk kebolehan di Piala Presiden 2024 Ini terjadi karena mereka terpilih untuk menjadi salah satu tim peserta Tim Laskar Sape Kerab rupanya tergabung dalam grup B di turnamen pramusim ini bersaing dengan Persija Jakarta, Bali United, hingga Arema FC Madura United boleh dikatakan menjadi kesebelasan yang diperhitungkan di Piala Presiden 2024 Maklum, mereka adalah finalis runner-up Liga 1 Indonesia 2023-2024 Hanya saja, itu tak bisa menjadi parameter utama karena Sape Kerab baru saja ditinggal banyak pemain andalan macam Francisco Rivera, Hugo Gomez, Malik Risaldi, dan banyak lainnya Terlepas dari hal tersebut, inilah 3 pertandingan pembuka Madura United di Piala Presiden 2024 1. Persija Jakarta menjadi lawan pertama Madura United di grup B Madura United langsung berjumpa tim tangguh pada pertandingan pembuka grup B Piala Presiden 2024 Mereka akan menghadapi Persija Jakarta Duel ini akan dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali, pada minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Madura United mengantongi peluang positif dalam laga ini Hal itu disebabkan mereka unggul dalam catatan head-to-head Buktinya, tim Laskar Sape Kerab berhasil membukukan 8 menang, 5 seri, 3 kalah dalam 16 pertemuan atas Persija di semua ajang Bahkan, catatan positif itu juga terbukti dalam 2 pertemuan terakhir di Liga 1 Indonesia 2023-2024 Madura United menyapu bersih kemenangan atas Persija Rinciannya, Laskar Sape Kerab menang 2-0 pada putaran pertama Liga 1 2023-2024 Serta kembali memencundangi Persija 1-0 pada putaran kedua Liga 2. Madura United ditantang Bali United pada laga kedua grup B Madura United akan menghadapi tuan rumah Bali United pada laga kedua grup B Piala Presiden 2024 Laha ini dijadwalkan bergulir di Stadion Kapten Iwayandipta Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Ini jelas menjadi pertandingan yang penuh tantangan bagi tim Laskar Sape Kerab Selain itu, Madura United memiliki riwayat pertemuan yang buruk dari Bali United Dikatakan begitu karena Sape Kerab hanya menorehkan 3 kemenangan dalam 16 pertemuan di segala ajang Di sisi lain, Bali United berhasil membukukan 9 kali menang dan 4 kali imbang atas Madura United Rekor buruk tersebut ternyata juga tercermin dalam 2 pertemuan terakhir kedua klub di Liga 1 2023-2024 Ini karena Bali United selalu mendominasi persaingan Buktinya, Bali United memetik kemenangan 2 kali dengan skor 2-1 atas Madura United di Liga 1 2023-2024 3. Laga Penutup Grup B Madura United sudah ditunggu Arema FC Madura United akan melewati Laga Derby Jawa Timur pada duel penutup Grup B Piala Presiden 2024 Mereka sudah ditunggu Arema FC Laga kedua kesebelasan ini juga akan digelar di Stadion Kapten Iwayandipta pada Jumat 26 Juli 2024 pukul 19.30 WIB Madura United pun kalah dalam urusan rekor head-to-head dari Arema Ini terbukti setelah Laskar Sape Kerab hanya mencatat 4 menang, 5 seri, 5 kalah dari 14 pertemuan di segala kompetisi Itu jelas membuktikan Arema menjadi lawan yang harus diwaspadai oleh Madura United Hanya saja, bentrok Madura United dan Arema selalu berakhir sama kuat dalam 2 pertemuan terakhir di Liga 1 2023-2024 Mereka kala itu imbang 1-1 pada putaran pertama Liga, serta imbang 0-0 pada putaran kedua Liga Itu mendukung asumsi pertemuan Madura dan Arema juga berpeluang imbang di Piala Presiden 2024 Madura United dominan memiliki catatan pertemuan yang tak optimal dari dua lawan di grup B Piala Presiden 2024 Namun, bukan berarti itu menjadi parameter utama Laskar Sape Kerab tak bisa optimal di turnamen pramusim ini Mampukah Madura menjadi kuda hitam seperti kejutan mereka di Liga 1 Indonesia 2023-2024? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!